Oke bro, kita coba tengok ya pekerjaan penduk klip yang ada di desa Gogo nih bro Balai Benih Ikan Pantai, Jalan Kemuning, Desa Gogo, Kecamatan Tebing Tinggi Barat Oke, kita masuk Jadi di video kali ini, saya sudah berada di desa Gogo di depan Balai Benih Ikan Pantai bro ya Oke bro, jadi ini kantor kores yang ada di Kepulauan Beranti bro Oh, bentuknya mantap kan Oh, ini dia bro Belok sebelah kiri bro Gang dari kantor kores tadi masuk gang, belok kiri Ini kita jalan terus aja Sampai di ujung mentok loh, disitu ada alat ya kawan Oke Ini kalau tak betul-betul Kita melewati jalan seperti ini kawan-kawan Ini kan batu-batu kerikil nih Yang ditimbus Kita bisa jatuh Disini banyak betul kebun-kebun ya Tengok sebelah kan saya kawan-kawan Kebun kangkung, kebun ubi Terus ada kebun kacangnya Ini yang ditutup nih kawan-kawan Tengok, tanaman sayur semua Mantap ya disini ya Walaupun dia dalam prosok Masuk gang macam ini Tapi hasil alamnya luar biasa kan kawan-kawan Ini ada alat rusak Rusak atau tak kerja orang ini hari ini Alamai Macam mana orang Disini nak lewat nih Ini alat dia bro Ini untuk meratakan jalan nih Wow ngeri juga bro Jalannya susah betul nih Oke disini ada Ini pemadat nih bro Nah kalau kita kena macam ini Kita di dalam tuh Penyet kita jadi lempeng Oke Jalannya kecil betul kan kawan-kawan Kena alat dia tengah-tengah jalan Tuh ini Susah nih kalau Materialnya masuk nih Aduh kita hampir jatuh Oke kita masuk Oke bro kita coba Tengok ya Pekerjaan pintu klip Yang ada di desa Ini posisi lokasinya Untuk kita Melihat suasana disini kan kawan Kena disini ada pekerjaan kawan saya Untuk membuat pintu klip Nah posisinya yang di ujung sana kawan Nanti kita coba tengok sana ya Seperti apa Pembuatan pintu klip Yang ada di desa kawan-kawan Balai bening ikan pantai Jalan Kenuning Desa Kogok Kecamatan Tebing Tinggi Barat Oke kita masuk Ini kelekang kawan Punya nyali Boleh lah disini ya Infonya di pohon besar tuh Oh yang besar sana tuh Posisi dia macam gitu kan kawan Jadi pas saya disini tadi Buat-buat sama rata Info dari Orang-orang sini Ada keburan tunggal Di belakang saya nih Tapi saya tak tahu Percis Kata ini Kerajaan siap juga ya Yang ada Yang lari-lari lah ya Dia tinggalnya disini Terus dikubur disitu Oke jadi posisinya disini Memang sedap ya Sedap-sedap ngeri lah Ini kamar mesin dia Kita turun lagi Ini kawan-kawan ini ngopo ini Oh ada tembakul Pembibitan ikan kakak tetap semangat Tetap semangat Oke bro Kita turun lagi bro Kita nak tengok lokasi sini Di orang asli bro Ini kita ya Oh ini tempat bibitannya bro Jadi ke gudang apa Oh air hujan Mas Semangat mas Ini diketuk deh Apa diketuk mas Robot baru Tengok bro Macam ini deh bro Kerjanya Ini anggaran dia apa nih Ada anggaran juga disini Yang mana Dinas perikanan Biaya 353.408 rupiah Banyak juga Ini lokasi dia nih bro Ini tempat apa tak? Ini tempat Ikan datang Masukan sini dulu Biar isilahnya Trauma lah Dimasukkan ke kolam Oh berarti ikan datang dari mana tuh? Ini kan ada yang daripada bantar Ada yang daripada batam Oh jadi biar jangan trauma Dimasukkan lah disini dulu Dalam agar setengah jam Baru dipindahkan ke kolam Kolam Oh gitu Ini air masin Ini air masin yang sedet Air masin tuh Naik dari atas ini Ngalerinya ke situ Baru dia ke sana nanti ya Oke kita maju lagi bro Kita nak tengok-tengok dulu sini Kena yang Para pekerja disini Nampaknya belum ada Tengah hari ini Lantaran hujan Entah kemana tadi ya Ini masih sobat Oh pembangunan ini Untuk lokasi belakang Luar biasa ya Kok mentumono ya bocor Ini patah Ini Oh ada yang bocor Oh ini jadinya Tuh adikannya ya Itu aja dia bro Lokasinya bro Untuk membesarkan Ikan-anak ikan lokasinya disini Dia pakai oksigen juga Tapi dia belum ada ikannya Tengok dari kaca Samping loh Macem ini lokasinya Jadi kalau Ikan yang baru datang Itu akan dihinapkan disini Sekitar Sengah jam Baru dipindahkan ke kolam Biasa datang dari Batam Dari Bantar ya Ikan-Ikan apa tak? Ikan Kakap Oh gitu Oh yang jelas Indu ya Aduh Masih kuat pak Masih semangat pak ya Dia model macam gini bro Diancurkan lagi Dibuat baru dia Kita coba tengok sini bro Ini Oh ada tembak kul Banyak ciput sini ternyata ya Kosong Oh sini pun kosong juga bro Yang ada airnya yang sebelah sini aja Nah yang sebelah sini ya Air Air laut Diindapkan Jadi lumu-lumunya turun ke bawah kan kan Oke Oh tembak kulut besar Ini Aduh Sigenem bocor ini Ini kita penasaran bro Ini apa nih tempat apa ya Coba kita naik Kita naik dulu bro Kita tengok Kolam kosong aja ternyata sini Oh kolam kosong aja dia bro Disitu ada tempat pembuangan dia juga Terus tempat masuk dia dari sana Terus dia buang dari sana dia Tapi dia kosong Untuk lokasi dia macam ini aja kan kan ya Posisi di Desa Gogok Oke bro Jadi dia Nak melansir bahan Lewat sini bro Haa Macam ini bro Kita coba tengok Orang ini Buat pintu klip ya Tuh Jadi orang ini Bawa muelin pun dari sini bro Saya tak tahu cara dia macam mana ya Haa Tengok Terus Mas semangat mas Tengok bro Dari situ ke situ aja dah 30 meter Langsir lagi ke sini Memang cukup parah lah meranti ini Kalau buat Apa-apa Semua nak yang serba Susah-susah ya Uh tembakul bro Oh tengok Jadi ini kolam Iya ke? Mau ke? Oh apa tuh ikan? Apa tuh? Oh kita coba tengok sini bro ya Sini induk ikan namanya ya Kita tapi tak bisa nengok induk dia macam mana Dia dipasang osigen Biar dia berbuih macam ini Tidak ada pun Penggelam Tidak nyambut Hmm Kesah ikan nih Oke bro ya Kita coba tengok orang ini Pembuatan bituklip Untuk area Perikanan Ikan pantai bro Ikan kakap Nih materialnya dah lengkap Tinggal ngecor lagi Untuk anggaran dia 222.800.000 rupiah Tidak nyambut Infokasi dia bro Wah tuh Ini kasihnya bro Apa dia kurang ngutak? Tidak ngutak Tidak ngutak Tidak ngutak Tapi orang metu Pakai orari dia Posisi disana jauh Orangnya disini Ini kita tengok dulu bro Pintu klik Tinggal ngecor aja bro Itu udah jadi Jadi nanti ditambung lagi Sampai sana deh bro Ini kosong kapita ya Kolam iwai Ini eneng Eneng ya Ini eneng Ini kosong Berarti lu gue sih Sampai kono deh ya Cuma Sebagian kolam kan Dilepas liar Oh Lepas liar Berarti iwai Dipancing Oke sip 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 Ini air deh bro Air deh air hitam Hmm Itu yang gue mandi Paling enak ya Wangi Aman tak Serius lah Ini daftar lantai Ini kiro Pantesan deh Enggak gue bacu Demo Peti Rengai Oke Hadi apa Kita Timbang air Paket timbang air Terus kan Hehehe Hehehe Kedisnya Tidak Rabun pula Cukup Parah Aw Kejini Tau Tidak 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 Ngomongi Rabat Rabun Hehehe Hehehe Dia untuk Memantau air Tidak Disini bisa dipantau Untuk air keluar dan masuk Saat dibutuhkan air ini akan dibuka Masuk ke area perikanan tembak ikan kolam kolam ikan ini ya tapi dia tak ada butuhkan dia ditutup jadi air-air pasang ini tak masuk ke dalam oke disitu ada pintu klip juga tuh tapi untuk area kampung ya haa tuh disitu ada juga tapi itu area kampung biar jangan meludak ke sana kuat gak? wah oh jadi orang ni buat dia untuk jalan angkong ini saya tadi tak tahu ternyata dia buat jalan angkong bisa nyumbat-nyumbat semen di dalam ini kawan-kawan tuh keren betul oke sekarang anak-anak mulai ngecor ya kawan-kawan ya semen dah disusun tuh semen dah disusun juga posisi dia desa gogok tuh kita mulai start ya do do selamat menikmati buka pakai alat ya ada mobil ada selami ke kalau temen-temen dikitp mau jaga arus macam-macam aja ya sebenarnya dia sudah mulai berarus, tidak kan? masuk lagi, Dero wah, ini baru keren oke, Pak aku pamit sih selalu ya semoga sukses mas, aku balik sih ya semoga ya bang, aku balik sih semoga kita pamit dulu, bro kita balik aku pamit sih ya sukses, mas, balik sih semoga ya oke, bro, kita sudah selesai kita bisa tengok ya untuk orang pekerja ini grup-grup batak ya yang membuat pintu klip yang ada di Gogo oke, bro, jadi begitu saja untuk video kita kali ini semoga akan kontribur ya dan bisa melihat kondisinya seperti apa cara orang yang membuat pintu klip dengan kita melihat lokasi yang ada di desa Gogo ya benih ikan pantai ya oke, jumpa lagi di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye